Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ketemu lagi sama gue Kalian udah liat kan tadi di awal-awal video gue Gue bikin tentang Bukan kegiatan gue tapi Kegiatan usaha gue yang ada di daerah Tanggerang Namanya Doodle Barber Atau pangkas rambut Doodle Barber lah Ya Sorry Ini adalah Usaha gue yang utama Atau kerjaan gue yang utama Adalah di usaha ini Di bidang jasa Cukur rambut Jadi Kalau selama ini gue ngevlog Atau gue bermain Youtube Sebenernya ya cuma buat ngisi Waktu luang sih Karena gue banyak waktu luang juga Dan Disini gue pengen kasih Cerita Gue pengen kasih tips Gue pengen kasih Gambaran bahwa Kita atau kalian yang pengen Bermain di Youtube Atau bermain di Dunia digital Media sosial Atau apapun itu Jangan sepenuhnya bergantung sama Youtube Atau jangan sepenuhnya bergantung sama penghasilan Di media sosial Atau di dunia digital Tapi paling enggak Kalian harus punya basic Punya pegangan buat Penghidupan atau penghasilan kalian Nah ceritanya seperti apa Nanti gue kasih tau Nah kalau menurut gue Gue sebenarnya Enggak terlalu ambisius Akan hal itu Tapi sambil menyelam Minum air Makanya gue lebih Apa Lebih fokus Lebih Prioritaskan Usaha gue Yaitu Doodle Barber ini Yang Yang sebentar lagi pengen Ekspansi Bukan ekspansi sih Pindah Ketempat yang lebih baik Karena ruangan disini Agak Agak kurang menjual Dan emang Udah waktunya aja Gue harus pindah Oke jadi Itu Yang Mau gue sampaikan Gue enggak sepenuhnya Mengandalkan dari Sisi iklan Endorse Atau ya yang kayak gitu-gitulah Gue enggak Enggak terlalu Ke arah sana Tapi kalaupun ada ya Sambil menyelam Minum air Oke disini gue pengen Kasih tau Tips sama Triknya Supaya Kerjaan Lancar Di media sosial Youtuber Dan Usaha Atau kerja Di tempat lain Juga Sukses gitu ya Yang pertama adalah Harus bisa bagi waktu Pasti Terus yang kedua Jujur Dan Yang ketiga Pasti Harus banyak Kreativitas sama Tidurnya Pasti berkurang Kurang jam istirahat Kalau Kalau buat gue Gue jadi tidur Sehari itu Cuma Sekitar 5 Sampai 6 jam Itu udah maksimal banget Udah banyak banget Tidur Segitu waktunya Selebihnya Gue ya Berkreativitas aja Oke Jadi Cuma sesimpel itu Tips sama triknya Tapi ngejalaninnya Kayak gimana Ikutin lagi video gue Nih gue bakal ceritain sama Sahabat gue Saudara gue Atau adik gue Yang jadi tukang Cukur Kalian harus dengerin Cerita si Ambon ini Gimana Gimana ceritanya Dia ngebangun Atau gue ngebangun Usaha ini Bareng sama Si Ambon lah Gue manggilnya si Ambon Coba Bon Ceritain Bon Gimana awal mulanya Lo Sama gue Bon Gimana sih Tahun-tahun 2015 Sama-sama 2015 ya Iya Eh 2016 2016 ya Gue kan sosok operasi 2015 2016 lah Terus Kemar gue Si Ari Nelfon Gue Lu Mau jadi tukang Tukang Cukur gak Jadi salon Tapi Tapi jadi banci dulu Kata dia gitu Waktu gue malah Gak malah Terus kata dia Bercanda Terus dibilang Mau gak Mau tapi gue gak bisa Pake mesin Manual Masih pake gunting Terus dibilang Tenang Tadi ajarin Sama temen gue Tersono Ada laptop Ada semuanya Lepon fasilitas Adalah Kata dia Jadi dari situ Gue Udah Kayaknya mau aja Akhirnya mau Akhirnya ketemu sama gue Terus Habis itu Pas habis itu Ya udah Ya Ya pokoknya Udah lah Pokoknya gue Kerja Iya kerja aja gitu Maksudnya Ngemikirin apa-apa Ngemikirin apa-apa Gak aja Atau apa Yang penting gue kerja Kerja dulu lah Yang bener lah gitu Sambil belajar Bang Belajar Udah gitu aja sih Habis itu Habis itu Habis itu Pokoknya banyak lah Gagal tuh Nyukur Banyak Iya banyak gagal Habis itu Habis itu Banyak lah Ini Diomelin Pernah Dikomplen Pernah Balik lagi Pernah Banyak lah Cuman dari situ Gue mulai Belajar-belajarkan Bang Pengalaman ya Pengalaman Belajar dari Pokoknya Setiap gue kemana-mana Gue ngeliat Perhatiin kepala orang Jadi habis itu Cukur rambutnya Cukurannya Jadi habis gue liat nih Besok pagi gue buka Nah gue inget Cukuran orang Jadi Kan namanya pelanggan Pelanggan barbber Kan mintanya Yang bagus aja Nah Karena gue udah liat itu Akhir gue bikin Lama-lama Walaupun masih ada kekurangan Lama-lama bisa Bisa-bisa Sampai sekarang Sampai sekarang lancar Dan banyak Penggamarnya Atau fansnya nih Jadi Pelanggan-pelanggan kita tuh Di barber ini Kenalnya Barber Ambon Iya Barber Ambon Bukan Doodle Bukan Doodle Barber Barbernya si Ambon Si Ambon Nah itu Buah dari kerja kerasnya Kita Bon ya Oke itu Cerita dari si Ambon Terus Pernah juga Kita ngalamin Masa-masa sulit Gak mungkin kita langsung Seperti ini ya Enak kayak gini Banyak pelanggan Dulu gimana Bon Ceritanya Bon Dulu Mak Paling sehari tuh bisa Tiga orang Tiga orang Empat orang Tiga orang pelanggan ya Tiga orang pelanggan Itu gue udah pusing banget Gimana ini Itu pun gak balik lagi ya Besok-besoknya Gimana ini kata gue Banyak suka dukanya ya Bon ya Banyak banget Tapi Tapi ya Semuanya Namanya prosesnya Bohongin hasilnya kan Dan Alhamdulillah Berkat Si Hari juga Bang Anda juga Gue tau caranya Caranya nyari duit gimana Terus nyukur juga Alhamdulillah Sekarang Lancar Lancar lah Bang Alhamdulillah Yang penting sih Jujur aja Jujur Jujur Sama Rajin Sama rajin aja Walaupun gue rajin Kayakkan sakit Sampai Bon Terus Lu kerja sama gue Itu udah dapet apa aja Bon Alhamdulillah sih Dapet Ya Pertama motor Kedua handphone Terus Bisa ngebeliin HD Handphone Dua Sama bisa beli sepatu Baju baru Terus Bisa ngembukin badan Dulu Terus Kalau liat Ya Alhamdulillah lah Bisa bantu-bantu sodara Orang tua Orang tua Ya Alhamdulillah berkat Kenal Bang Andai Kenal Hari juga Makasih juga buat Hari Dia tuh Dia orang yang Mempertemukan kita ya Mudah-mudahan Terus Bon Lu bakalan Bisa seperti orang-orang Bisa Tercukupi Hidupnya Bisa punya keluarga Enak istri juga Ter cover Atau tercukupi Dari Usaha ini Bon ya Nah buat Kalian semua Jadi Bisa diambil dari cerita ini Bahwa Gak semudah itu Perjuangan Seseorang Gak semudah itu Perjuangan Kita mencari nafkah Tapi Pasti yang namanya Perjuangan Ada hasilnya Contohnya ya Kayak gue Sama si Ambon Sebenernya gue Gue Hanya Perantara Sebagai jembatan Si Ambon Untuk meraih Hasil yang dicapainya Saat ini Alhamdulillah Karena emang Rezekinya Ya gue juga bisa nikmatin Si Ambon juga bisa nikmatin Dan janji gue Sama orang-orang yang Berperan penting Di hidup gue Gue bakal ngasih Sesuatu yang berharga Kalau misalkan Ya gue udah janji sama si Ambon Kalau misalkan gue punya motor Ya dia juga harus punya motor Gue punya handphone Dia juga harus punya handphone Gue punya mobil Si Ambon juga harus punya mobil Dan begitu seterusnya Gue punya rumah Juga sama Dia juga harus punya rumah Dari kerja yang Kita bangun sama-sama Jadi Poinnya itu Dan gue sama sekali Di Youtube itu Nggak terlalu ambisius Buat ngejar Adson Subscribe yang banyak Iklan yang masuk Terus apa segala macem Gue nggak terlalu Ambisius ke situ Yang penting Dalam diri gue Usaha gue lancar Terus gue bisa bersedekah Terus gue bisa membantu Kehidupan Orang lain Termasuk si Ambon Yang Notabene nya Ya Anak yatim pun ya Dan gue paling sayang Paling suka banget Sama Anak-anak yatim Yang emang Membutuhkan Jadi Buat gue itu sih Mudah-mudahan Video gue yang singkat ini Bakal jadi Inspirasi kalian yang nonton Dan bisa jadi Acuan buat kalian Yang baru mau memulai Usaha Dan patah semangat Nanti gue bakal pindah barber Dan gue bakal kasih tau lagi Mulai prosesnya Mendirikan sebuah barber Menjalankan usahanya Sampai menikmati hasilnya Jadi Cek terus video gue Ikutin terus video gue Mudah-mudahan bermanfaat Gue tutup aja videonya Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and Bye bye sahabat Thank you one Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Lenny That we go N selecting ite